Hasil investigasi dan olah TKP Satuan Reserse Kriminal Polres Malang menyebutkan, motif pasangan suami istri dan anaknya tewas bunuh diri, diduga karena faktor ekonomi. Ganda membeberkan, menurut keterangan beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, bahwa beberapa kesempatan sebelumnya, di mana yang bersangkutan memohon untuk dipinjami sejumlah uang kepada saksi yang sudah menjalani pemeriksaan. Menurut Ganda, fakta dari olah TKP menyimpulkan apabila kurun waktu kematian dari tiga korban, yakni ibu dan anaknya, kemungkinan meninggal dunia terlebih dahulu. Masih kata Ganda, fakta berikutnya adalah ditemukan adanya tulisan bahwa tulisan di kacarias dalam kamar, sangat mirip dengan tulisan tangan Wahab. Tulisan tangan identik dengan tulisan tangan Wahab juga ditemukan polisi pada buku agenda milik Wahab. Dengan fakta itu, sambung Ganda, artinya kematian Wahab karena terlalu banyak mengeluarkan darah yang disebabkan putusnya pembuluh darah arteri dan vena di pergelangan tangan sebelah kiri. Soal apakah korban punya banyak hutang, polisi masih melakukan pendalaman kasus. Ganda menambahkan, HP rusak itu dituturkan oleh anak kandung Wahab yang selamat pada hari Minggu, 10 Desember 2023 atau dua hari sebelum kejadian. Diberitakan sebelumnya, pasangan suami istri atas nama Wahab, 38, dan Suliha, 35, ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan milik orang tua Suliha di RT 03 RW 10 Dusun Borobugis, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Selain pasutri itu, bunuh diri juga melibatkan putri kandungnya yang masih berumur 12 tahun. Kesimpulan sementara hasil olah TKP, yaitu untuk ibu SK dengan anak R ini kemungkinan meninggal dunia terlebih dahulu, didasari oleh gelas yang kosong, menyimpan sisa cairan yang baunya masih menyengat, kemudian saset obat anti nyamuk cair, kemudian posisi mayat ini sepertinya rapi atau diatur. Kemudian setelah itu ditemukan fakta adanya tulisan yang diduga, yang kami duga itu hampir mirip baik dengan informasi dari saksi-saksi yang kita minta keterangan, karena kebetulan korban ini adalah guru. Ada salah satu saksi menyampaikan bahwa tulisan yang beredar, foto di kaca rias itu mirip dengan tulisan beliau di papan tulisan.